Intro Salah satu menu yang tak boleh dilewatkan kalau sedang berkunjung ke Surabaya adalah Lontong Balap. Menu khas ini terdiri dari bahan-bahan yang sederhana dan sangat mudah ditemukan di mana-mana. Oh iya, sedikit informasi aja nih. Taukah anda, sejarah Lontong Balap ini bermula dari pasar Wonokromo. Alkisah, saat itu para tukang Lontong Toge Bakulan selalu balapan menuju pasar Wonokromo. Sehingga lahirlah istilah Lontong Balap. Nah, salah satu tempat makan Lontong Balap yang sangat terkenal di Surabaya adalah Lontong Balap Sumbawa Pojok. Atau dulu sering juga disebut Lontong Balap Bagong. Nah, kalau yang lain itu biasanya masalahnya itu alami kalau disini. Kalau yang lain-lain kan biasanya ada yang kasih udang, ada yang kasih macem-macem. Kalau disini alami, gak ada. Tampak-tampak gak ada. Warung Lontong Balap ini berdiri sejak tahun 1982. Terang kalau pelanggannya juga sudah banyak. Bayangkan saja, warung Lontong Balap ini minimal menghabiskan 500 porsi setiap harinya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya ini, setiap hari Rifai dan teman-temannya harus memasak sekitar 50 kg toge. Wah, banyak banget ya. Untungnya, proses pembuatan Lontong Balap ini tidak terlalu susah. Tapi memasak bumbu-bumbunya butuh kesabaran ekstra nih. Maklum, masak bumbunya kan sekaligus banyak. Bumbu-bumbu yang terdiri dari bawang pre, bawang merah, dan bawang putih, serta merica dicampur dan disangrai selama 2 jam. Setelah itu, bumbu-bumbu hasil sangrai tadi direbus bersama toge. Dan semua bahan-bahan ini siap disantap bersama irisan Lontong. Hmm, kalau dinikmati saat masih hangat, rasanya sedap banget. Saya paling suka dengan lontongnya ini. Rasanya enak ini. Ini lontong balap pertama. Pertama saya setelah 10 tahun meninggalkan negara ini. Iya ya? Iya, enak sedap. Saya itu karena apa? Karena lontong balap ini dia punya kecamba itu. Saya yang mengandung yang vitamin B, yang untuk kulit dan kulit itu paling bagus. Sekarang sekarang umur saya sudah 47 tahun. Ya, memang orang akan bilang itu. Memang saya dari tahun 92 itu memang hobi saya ini. Karena ketama jadi vitamin B2. Kenikmatan menyantap lontong balap ini akan terasa lebih sempurna jika dipadukan dengan es degan dan sate kerang. Dengan harga per porsi hanya Rp3.500, perut kenyang hati pun senang. Dan yang pasti gak membuat kocek Anda tiris. Sempurna kan?